Hey guys, what's up? Setelah mereview Vivo V7 Plus kemarin ini, gue mendapat undangan untuk datang ke acaranya Asus untuk launching Asus Zenfone 4 Selfie dan Selfie Pro. Nah, daripada bandingin megahnya acara launchingnya dari kedua brand tersebut, gimana kalau kita bandingin fokus mereka saja? Yaitu, Selfie. Ah, langkah bangganya generasi yang dibangga-banggakan, diangkat-angkat, ditinggikan oleh brand smartphone sekarang ini. Bangga akan dirinya sendiri. Nah, Selfie yang menjadi World of the Year menurut Oxford tahun 2013 kemarin sampai sekarang makin naik tampaknya. Begitu banyak brand smartphone yang menjadikan Selfie adalah fokus jualan mereka. Bahkan hingga kamera depan yang untuk Selfie lebih baik dari kamera belakang smartphone-smartphone ini. Seperti yang gue pernah bahas di video gue sebelumnya, Vivo V7 Plus menggunakan satu lensa depan yang beresolusi 24MP dengan bukaan 2.0. Sedangkan, Asus Zenfone 4 Selfie Pro menggunakan dua lensa dengan dua metode yang berbeda. Satu normal, satu wide, dengan resolusi 12MP f1.8. Namun, yang perlu diperhatikan di Asus Zenfone 4 Selfie Pro ini menggunakan dua piksel. Artinya, dalam setiap pikselnya boleh dihilang hampir sama dikalikan dua menjadi 24MP. Kurang lebih demikian. Dengan dua resolusi yang hampir sama, lalu dengan bukaan yang beda tipis, tapi jarak kerja yang berbeda, bagaimana hasilnya? Yuk, kita lihat. Foto-foto ini diambil dengan mode portrait di mana Asus akan mengerakkan kedua kameranya. Tanpa editan, di kondisi cahaya yang sama, waktu dan lokasi yang hampir sama. Apa yang dilakukan dua lensa adalah menjahit dua gambar yang diambil kedua lensa tersebut, menjadi satu. Satu lensa mengambil gambar yang dipermukaan, satu lagi mengambil latar yang latar diburamkan, disatukan dengan yang permukaan, voila! Sedangkan, yang dilakukan Vivo adalah menggunakan banyaknya data di dalam 24MP tersebut untuk memisahkan langsung secara digital mana yang permukaan, mana yang latar. Dengan resolusi yang hampir sama, bukaan beda tipis, cara kerja yang berbeda, saya bilang sih, masih lebih baik Vivo. Ya, dalam selfie portrait atau bokeh, pemenangnya masih Vivo V7 Plus. Tapi tunggu dulu, sebelum beranjak dari kamera depan, Asus Zenfone 4 ini, yang Selfie Pro ini, masih ada senjatanya, yaitu 4K vlogging dengan electronic image stabilizer. Kamera depan ini cukup mengagetkan, karena untuk vlogging sendiri, akan sangat berguna kalau kameranya pertama adalah white dan ada stabilizernya. Bila kamera belakang relatifnya hampir sama, jadi kita lanjut aja ya, kita lanjut ke layarnya. Seperti yang gue udah bahas di video gue sebelumnya, Vivo V7 Plus menggunakan format layar 18 banding 9. lebih panjang atau kalau menonton mungkin lebih lebar. Nah, tapi kalau Anda menyukai sesuatu yang lebih tajam, Asus Zenfone 4 Selfie Pro ini lebih tajam. Karena dengan layar yang ukuran lebih kecil, dengan resolusi yang lebih tajam, akhirnya GPI-nya atau dot per inch-nya atau pixel per inch-nya itu lebih banyak. 401 dibanding 269, signifikan. Jadi kembali lagi ke Anda, pilih yang tinggi panjang atau yang tajam? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Satu lagi yang bisa dibandingkan tentunya adalah performanya. Prosesor yang digunakan oleh kedua smartphone ini berbeda. Asus Zenfone 4 Selfie Pro sudah menggunakan Snapdragon 625, sedangkan Vivo V7 Plus menggunakan Snapdragon 450. Dalam segi kecepatan, tentu Asus pemenangnya. Dari segi baterai, memang Vivo V7 Plus memiliki baterai yang sedikit sekitar 200 mAh lebih besar dibanding Asus. Tapi berkat prosesor yang lebih baik, relatif mereka jatuh ke hematan baterainya hampir sama. Overall performance, Asus pemenang. Jadi kalau misalnya lu pilih performance as overall, gue saranin untuk jatuh ke Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Tapi kalau untuk cari untuk bokeh selfie aja, Vivo V7 Plus sudah jelas menang. Gimana? Oke, gue Aryo atau ECG Aryo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau share video ini kalau berguna. Thanks ya, be nice. Atau gini deh gampangnya, Agnes Monica atau Tatiana Safira?